Unri Valet Medicine God Season 309, Pertarungan Pahit Di awan darah, sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti, berhenti. Tiga orang Chi Sang berhenti juga, menatap Ye Yuan dengan tenang, menunjukkan senyum puas. Bocah ini memang seperti yang dikabarkan. Apa, mau mempertaruhkan nyawamu? Chi Sang berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ye Yuan muram, dan dia berkata, jika kalian semua ingin bertarung, ayo bertarung. Mengjin tertawa terbahak-bahak dan berkata, seorang Kaisar Sakra Heaven akan melakukan pertarungan putus asa dengan kita. Aku sangat takut, hahaha. Yule juga tersenyum dan berkata, Kaisar Sakra Heaven yang lemah, apakah anda benar-benar menganggap diri anda sebagai penyelamat? Hanya alam hegemon di luar sebanyak beberapa ratus orang. Apa yang bisa anda ubah jika anda pergi? Di bawah kuku besi ras darah kita, semuanya akan hancur. Chi Sang saat ini tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yisue benar-benar meramalkan hal-hal dengan akurasi surgawi. Kata-kata ini diajarkan kepadaku oleh Lord Yisue. Dia mengatakan bahwa setelah mengatakannya, kamu pasti akan bertarung. Memang benar demikian. Alis yeyuan berkerut, dan dia berkata, apalagi yang dia katakan. Chi Sang berkata, dia bahkan berulang kali mendesak kami untuk tidak meremehkan musuh dan langsung melenyapkanmu. Tapi, kita masih meremehkan musuh. Hanya saja melihatnya sekarang, langkah ini sepertinya sesuai dengan harapan Tuan Yisue juga. M-Y-B-0X-N-0V-L Berbicara sampai di sini, dia sedikit malu. Kenyataan membuktikan bahwa pengetahuan Lord Yisue jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Tapi itu juga membuktikan kengerian Lord Yisue bahkan lebih. Hegemon melawan Kaisar Sakra Surga seperti makhluk abadi melawan manusia. Mereka tidak bisa mengumpulkan jejak minat sama sekali. Membunuh mereka hanyalah masalah menghirup udara. Tidak peduli seberapa mengerikan orang ini dalam kata-kata orang lain. Ketika Yeyuan mendengar, dia juga terkejut di dalam hatinya. Yisue ini luar biasa. Yang kuat dihormati di dunia ini. Kekuatan bela diri bisa mewakili segalanya. Semua skema dan intrik sama sekali tidak layak disebutkan di depan kekuatan bela diri yang kuat. Tetapi ini tidak berarti bahwa kecerdasan itu tidak berguna. Mereka yang bekerja dengan otak mereka diperintah, dan mereka yang bekerja dengan kekuatan mereka diperintah. Hanya dengan memiliki kekuatan bela diri yang kuat yang dikombinasikan dengan pikiran yang kuat, seseorang dapat benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik suatu wilayah, memerintah suatu wilayah. Dengan kekuatan bela diri yang kosong, seseorang hanyalah orang yang bodoh. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, itu juga bukan tidak mungkin untuk dipermainkan oleh orang-orang. Sama seperti Mengjin tadi, dia dipermainkan oleh Yeyuan sampai dia bingung dan disorientasi. Dia bahkan berpikir bahwa Yeyuan luar biasa. Dengan cara ini, karena orang ini menyerang surga lengkap Grand Brite jade, dia mungkin sudah sepenuhnya siap. Dia terjebak di dalam Blood Clued Grand Array hanyalah bagian dari rencananya. MYB 0XN 0VL Yi Sui ini tidak sederhana. Apa yang dia rencanakan sangat besar. Berpikir sampai di sini, Yeyuan tidak bisa menahan diri lagi. Dia akan keluar dari Blood Clued Grand Array. Setelah tujuh hari, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Bahkan jika dia keluar, itu akan menjadi jalan yang menuju kematian juga. Yeyuan menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan memutuskan lagi setelah membunuh kalian. Chi Sang tidak bisa menahan tawa dan berkata, nak, kamu hanya sedikit cepat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat berkelahi dengan alam hegemon? Apalagi kita bertiga. Yeyuan acu-ta'acu dan berkata, memang agak merepotkan untuk membunuh kalian sekarang. Jadi, saya berencana untuk menjadi sedikit lebih kuat sebelum mengambil tindakan. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Chi Sang menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Asal di tubuhnya mengalir keluar, dan dia berkata dengan dingin, Begitukah? Kalau begitu coba terima pedang dariku. Ada pedang darah tambahan di tangan Chi Sang. Itu memancarkan darah yang sangat kental dan energi jahat. Pedang ini telah meminum darah dewa yang tahu berapa banyak orang. Ini adalah harta nenek kelas lima. Saat itu menyerang, kekuatannya luar biasa. Tapi Meng Jin dan Yulei tidak berniat mengambil tindakan. Yulei tersenyum dan berkata, Chi Sang orang ini menjadi serius. Anak ini masih belum tahu seberapa kuat Chi Sang. Meng Jin menganggup dan berkata, Chi Sang adalah orang nomor satu di bawah hegemon puncak dalam perlombaan darah. Jika dia menjadi serius, orang seperti kita harus berbalik dan lari juga, apalagi hanya Kaisar Sakrahaven. Petik 2 Yulei berkata, melawan teknik pedang menggambar darah 18 jurus, aku ingin tahu berapa banyak jurus yang bisa diterima anak ini. Berapa banyak gerakan? Hur-hur, apakah kamu menghina Chi Sang? Meng Jin segera tidak menyetujuinya. Jelas, ketiga orang ini dipimpin oleh Chi Sang. Kekuatannya juga yang terkuat di antara ketiga orang itu. Chi Sang mengacungkan pedang panjangnya. Ye Yuan hanya merasakan aroma berdarah memukulnya secara langsung, hampir menjatuhkannya. Ye Yuan, blood drawing 10 gerakanku, setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Ketika 18 gerakan dieksekusi, saya berani bersaing dengan hegemoni puncak. Anda lihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda terima. Kata-kata Chi Sang membawa ejekan yang kental. Dia tidak tahan Ye Yuan memandang rendah dirinya. Langkah pertama, tebasan jiwa darah. Chi Sang menebas dengan pedangnya. Awan darah sebenarnya langsung terbelah dua olehnya, seperti membelah gelombang. Andalei dua orang memiliki senyum dingin tergantung di wajah mereka. Seolah-olah sudah melihat pemandangan Ye Yuan terbelah menjadi dua. Tapi saat ini, empat kekuatan garis keturunan yang menakjubkan mengalir keluar dari tubuh Ye Yuan. Azuridragon, White Tiger, Vermillion Bird, Black Tortoise, keempat hantu ini, muncul di arah timur, barat, selatan, dan utara. Pada saat ini, empat garis keturunan roh sejati yang hebat di tubuh Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai puncak kelas kian surga. Kekuatan saat ini tidak tahu seberapa kuat daripada ketika dia berada di Pulau Naga Surgawi. Empat simbol bergema. Jejak kekuatan suci mengalir ke Pegunungan Miriat Rilems. Tujuh Pegunungan Miriat Rilems bergabung menjadi satu. Segera, tujuh Pegunungan Miriat Rilems bersinar dengan cahaya tak terbatas dan mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. Tujuh Pegunungan Miriat Rilems disucikan kembali oleh Ye Yuan dengan sembilan elemen arrai. Kekuatan harta surgawi kekacauan ini ditambah dengan formasi susunan sembilan elemen terkuat di dunia, peningkatan kekuatannya tidak sedikit. Kekuatan suci, ini, bagaimana ini mungkin? Yulei berteriak kaget, kaget di seluruh wajahnya. Kaisar Sakra Heaven benar-benar menggunakan kekuatan suci. Di bawah augmentasi kekuatan suci, kekuatan Pegunungan Miriat Rilems memperoleh amplifikasi besar. Upil mata Cisang juga mengerut, tapi dia sudah menebas pedangnya. Mereka secara alami harus menentukan pemenang. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, cahaya berdarah yang tak tertandingi dan cahaya pucat bertabrakan bersama. Ledakan. Suara gemuruh yang keras terdengar. Ye Yuan dan Cisang menembak mundur. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar hebat. Jejak darah segar sudah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jelas, dia cukup terluka. Cisang ini terlalu kuat. Tapi Cisang tiga orang sudah lama tercengang. Lawannya hanyalah Kaisar Sakra Surga. Dia benar-benar memblokir gerakan pedang dari Hegemon biasa nomor satu ras darah. Hal semacam ini, tidak ada yang berani percaya sama sekali jika itu menyebar. Semua di bawah Hegemon adalah semut. Kalimat ini bukan hanya kata-kata kosong. Apa yang digunakan alam Hegemon adalah Dow of Origin. Kaisar Sakra Heaven, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik asal, mereka hanya sedikit mempelajari dasar-dasarnya juga. Tidak ada penembusan pintu kehidupan kekal sama sekali. Tanpa peningkatan kekuatan melalui pintu kehidupan abadi, mustahil bagi Kaisar Sakra Heavens untuk menandingi alam Hegemon. Tapi sekarang, Ye Yuan menentang surga. Orang ini benar-benar menggunakan kekuatan suci yang hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik Great Beyond. Kemudian dia mengaktifkan harta surgawi yang kacau dan bertarung dengan alam Hegemon. Ye Yuan menyekan noda darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan senyum dingin, Hegemon Rilem juga tidak lebih dari ini. Ayo, bertarung lagi. Selesai berkata, Ye Yuan benar-benar mendesak miriat Rilem's Mountain dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terhadap Cisang. Ekspresi Cisang menjadi sangat jelek. Mengangkat pedangnya dan maju lagi, dia berteriak dengan marah. Langkah kedua, Tide of Jade Blood. Mati. Pedang ini benar-benar menerima resonansi dari Blood Clute Grand Array. Asal darah Blood Clute Grand Array sebenarnya memiliki efek peningkatan pada gerakan pedang Cisang. Ledakan. Kekosongan bergetar lagi. Kedua orang itu berpisah setelah kontak. Ye Yuan dikirim terbang lagi, tetapi dia masih hanya mengalami cedera. Ekspresi Cisang sangat jelek. Dia sudah sangat yakin. Ye Yuan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan alam hegemon. Kekuatan suci terlalu menakutkan. Bab 3092 mendapatkan pencerahan tentang Dao dengan pertempuran. Masih ada 16 gerakan. Jalankan mereka, dan aku akan menerima semuanya. Ye Yuan memandang Cisang dan berkata dengan dingin. Ekspresi Cisang berubah sedikit gelap. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan wajah. Serang bersama, bocah ini sepertinya mencoba mendapatkan pencerahan tentang Dao dengan pertempuran, tidak bisa membiarkannya berhasil. Bunuh dia, Cisang berkata dengan suara serius. Hati Yulei dan Meng Jin menjadi dingin. Bagaimana mungkin mereka masih berani lalai? Kekejaman Ye Yuan jauh melebihi harapan mereka. Semua orang mengatakan bahwa reputasi tidak sebaik bertemu dengan daging. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa leluhur dan Tuan Yisue akan sangat menghargai surga Kaisar Sakra. Faktanya, untuk menghadapinya, mereka tidak sedikit mengkonsumsi blood waterbed. Orang harus tahu bahwa blood waterbed sangat berharga bagi progenitor. Mengolah dao agung tertinggi dengan darah dari seluruh surga adalah fungsi dari manik bangsal darah. Setiap blood waterbed hanya bisa dibudidayakan dengan darah segar dari ratusan juta makhluk hidup. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka harus menggunakan blood clout grain array melawan Ye Yuan, mereka semua merasa bahwa itu menggunakan meriam untuk membunuh seekor nyamuk pemborosan bakat pada tugas-tugas sepele. Tetapi baru sekarang mereka sangat menyadari bahwa itu tidak berlebihan sama sekali. Tidak heran Yisue akan mengirimmu ke sini. Anda pria yang pintar. Betul sekali. Saya memang berpikir untuk mendapatkan pencerahan tentang dao dengan pertempuran. Itu harus bergantung pada apakah Anda membunuh saya terlebih dahulu atau apakah saya mendapatkan pencerahan tentang dao terlebih dahulu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Saat ini, agak terlalu berat bagi Ye Yuan untuk berhadapan dengan Cisang, apalagi berurusan dengan tiga hegemoni besar. Oleh karena itu, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Entah kamu mati atau aku binasa. Pada saat ini, tiga orang Cisang tidak lagi menahan apapun. Ketiga orang itu membentuk segitiga, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Saat mereka bergerak, keributan itu mengejutkan. Sembilan pembunuhan berturut-turut. Kapak pemecah surga. Ledakan darah malam gelap. Dengan Cisang tiga orang bergabung, kekuatan itu sangat mengejutkan. Ekspresi Ye Yuan sungguh-sungguh, mendesak kekuatan suci secara ekstrim, menuangkannya ke dalam Miriat Rilems Mountain. Formasi Arrai, Semesta. Gunung Miriat Rilems berubah menjadi tujuh gunung kecil lagi, membentuk formasi susunan semesta, berbenturan dengan ketiganya. Dengan setiap pukulan, Ye Yuan harus menderita dampak yang luar biasa, seluruh tubuhnya merasa seperti kerangkanya dihancurkan. Pemisahan gunung Miriat Rilems, secara alami tidak sekuat menggabungkan menjadi satu. Tapi, menghadapi tiga hegemon besar, dia hanya bisa melakukannya juga. Tidak hanya tiga orang Cisang yang kuat, tetapi serangan mereka juga bahkan ditingkatkan oleh asal darah di Blutklut Grand Arrai. Tiga orang yang menggabungkan kekuatan, kekuatan ofensif terlalu menakutkan. Ye Yuan berjuang keras di bawah pemboman tiga orang ini. Cisang terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan mampu menahannya. Jika itu dia, dia tidak bisa menahannya sejak lama. Bocah ini hampir tidak tahan lagi. Ganda, langkah kelima belas, darah matahari sejati. Itu hanya untuk melihat Cisang melepaskan pedang, pedang panjang itu berubah menjadi matahari terbenam berwarna darah seolah-olah akan menelan semuanya. Langkah ini menabrak formasi universe R-Rise secara brutal. Ledakan. Pikiran Ye Yuan bergetar hebat, darah segar muntah keluar dari mulutnya, isi perutnya hampir hancur. Teknik pedang menggambar darah Cisang telah dieksekusi sampai langkah kelima belas. Kekuatannya sangat kuat. Teknik pedang ini memang memiliki kekuatan yang besar, tapi semakin jauh, tekanan pada dirinya juga sangat besar. Bisa dikatakan merugikan orang dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, langkah kelima belas sudah menjadi batasnya. Lanjutkan mengeksekusinya dan dia akan melukai dirinya sendiri. Cisang juga tidak menyangka bahwa Kaisar Sakra Heaven yang kecil benar-benar bisa memaksanya sedemikian rupa. Namun, hanya ketika dia melihat aura Ye Yuan semakin lemah, dia merasa sedikit lebih nyaman. Di dalam blut klut Grain Arrai, hanya serangkaian suara pemboman sembarangan yang bisa terdengar. Ye Yuan terluka parah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama pingsan. Mendapatkan pencerahan pada saat putus asa semacam ini, tidak ada yang bisa melakukannya sama sekali. Tapi saat ini, Ye Yuan sangat tenang. Di bawah pertempuran sengit, dia bisa merasakan gelombang dari blut klut Grain Arrai dengan lebih jelas. Ini adalah asal darah terkuat di dunia ini. Di dalam tubuh Ye Yuan, empat jenis garis keturunan roh sejati dikendalikan oleh asal darahnya dan beroperasi dengan cara khusus. Empat garis keturunan roh sejati yang hebat tampaknya memiliki resonansi. Meskipun Ye Yuan telah mencegat asal darah Chaos Bloodstone, pemahamannya tentang asal usul darah sudah sangat berbeda. Asal usul darah Chaos Bloodstone sangat tirani dan jahat, dan ia mengejar batas kekuasaan. Tapi Ye Yuan telah menginjak daunnya sendiri setelah mengasimilasi asal usul darah. Dan pada saat ini, Ye Yuan menguatkan daunnya sendiri dengan blut klut Grain Arrai satu per satu, belajar dari poin kuat orang lain sambil mengatasi titik lemah dan secara bertahap memiliki pemahaman baru. Darah, perasaan yang diberikannya pada orang selalu tidak menyenangkan. Darah, melambangkan luka, melambangkan kematian. Tapi itu mewakili makhluk hidup dari daging dan darah. Di dunia ini, semua makhluk hidup dengan daging akan memiliki darah. Ini adalah bagian dari kehidupan. Selain itu, ini adalah bagian yang sangat penting. Batu darah keos menarik kekuatan paling murni dari daging dan darah makhluk hidup di seluruh surga untuk memperkuat dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya melampaui grid beyond. Tapi dia tidak bisa mewakili asal mula darah. Kekacauan, asal darah, kekuatan garis keturunan. Apa yang membuat garis keturunan kembali ke fase paling awal adalah kekacauan. Mata Ye Yuan tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya sudah mendidih. Empat garis keturunan roh sejati yang hebat selalu beroperasi di dalam tubuhnya tetapi memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain. Empat jenis kekuatan garis keturunan, mereka sama-sama kuat tetapi tidak cocok seperti air dan api. Tetapi saat ini, mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda fusi. Dengan perpaduan ini, kekuatan di dalam tubuh Ye Yuan sepertinya telah meledak. Ledakan. Kekuatan mengerikan meletus dari garis keturunannya. Mengaum, 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 mengaum. Di belakang Ye Yuan, empat hantu simbol mengeluarkan raungan marah yang mengejutkan pada saat yang sama, dan aura yang luar biasa benar-benar mulai meroket. Dan tubuh mereka juga menjadi lebih padat. Pada saat ini, Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, Black Tortoise, keempat hantu ini, tampaknya menjadi empat roh sejati kekacauan sejati. Melihat transformasi yang mengejutkan ini, ekspresi Chi Sang berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan, ini adalah garis keturunan roh sejati tingkat kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tubuh Fana bisa berubah secara kualitatif menjadi garis keturunan roh sejati kekacauan bawaan? Yu Lei juga sangat terkejut saat dia berkata, roh sejati kekacauan bawaan, ada total lima yang lahir di dunia ini. Tiga dari mereka mati di tangan progenitor. Tidak mungkin bagi garis keturunan kelas kekacauan untuk berubah secara kualitatif pasca kelahiran. Bagaimana dia melakukannya? Setelah shock, Chi Sang merasakan kulit kepalanya tergelitik, dan dia berteriak, cepat. Gunakan kartu truf Anda, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil bertransformasi. Chi Sang tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang akan dihasilkan jika empat kekacauan besar garis keturunan roh sejati berkumpul dalam satu tubuh pada saat yang sama. Karena itu, dia tidak berani menunggu lagi. Bahkan jika dia melukai dirinya sendiri dan kekuatannya sangat menurun, dia harus mengambil risiko itu semua juga. Hanya untuk melihat cahaya berdarah di tubuhnya melonjak ke langit, pedang darah di tangannya menjadi sangat merah, terlihat sangat menyeramkan. Dan aura Chi Sang benar-benar tiba-tiba menembus batas, menjadi sangat dekat dengan puncak hegemon. Chi Sang saat ini mirip dengan Dewa Iblis. Langkah ke-18, Murka Dewa Darah Di sisi lain, ekspresi Yulei dan Meng Jin juga berubah liar. Pada saat ini, mereka tidak lagi menahan apapun dan menggunakan pukulan terkuat mereka. Setelah mengeksekusi teknik pamungkas kartu truf semacam ini, itu akan sangat menguras tenaga, membuat mereka tidak berdaya untuk bertarung lagi, atau itu akan membahayakan diri mereka sendiri, membuatnya sangat sulit untuk dipulihkan. Kemarahan Dewa Darah Chi Sang milik yang terakhir, sementara gerakan Yulei dan Meng Jin milik yang pertama. Tetapi tanpa ragu, setelah mereka menggunakannya saat ini, bahkan langit dan bumi bergetar karenanya. Tiga serangan yang mengerikan hingga ekstrim tiba dalam sekejap, menyatu di tempat Ye Yuan berdiri. Bab 3093, Kekuatan Garis Keturunan Tingkat Kekacauan Ledakan Gemuruh yang intens bergema di seluruh ruang awan darah. Tempat Ye Yuan berdiri hampir ditelan dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Tekanan mengerikan dari empat simbol roh sejati juga sepenuhnya lenyap di bawah serangan gabungan ini. Chi Sang merasa seperti dibebaskan dari beban berat dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa membunuh Kaisar Sakrahaven yang sangat kecil sebenarnya membutuhkan kursi ini untuk menggunakan Urat of the Blood God. Dengan ini, tanpa kultivasi seribu tahun, saya bisa melupakan pemulihan ke kondisi puncak saya. Sementara itu, Yulei dan Meng Jin, dua orang yang memiliki aura layu, kondisinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dalam serangan terakhir ini, mereka juga mengerahkan semua kekuatan mereka. Untungnya, misinya dianggap selesai. Perlombaan darah kami telah menghilangkan bencana besar di hati kami. Meng Jin berkata dengan rasa takut yang tersisa. Sebelum ini, dia sama sekali tidak akan mengakui bahwa Kaisar Sakrahaven yang sangat kecil akan menjadi bahaya tersembunyi di hati ras darah, bahkan jika orang ini begitu mengerikan dalam rumor. Tapi sekarang, dia sangat mengagumi kehatian-hatian leluhur dan Tuan Yisue. Sementara Cisang sangat berhati-hati dan berkata, Meng Jin, pergi dan konfirmasikan. Meng Jin menganggupkan kepalanya dan menuju ke arah awan kabut itu. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Awan kabut itu tiba-tiba mulai berputar, membentuk pusaran energi. Pusaran itu tumbuh semakin besar dan semakin besar dan semakin kuat. Dalam sekejap, pusaran energi mulai melahap kekuatan blood-cloth grain array. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya tersedot oleh pusaran energi. Upil mata Cisang mengerut, dan dia berteriak ketakutan, Ini. Apa yang terjadi di sini? Yulei berkata dengan kaget, kekuatan blood-cloth grain array sebenarnya sedang ditarik. Mungkinkah anak itu tidak mati? Saat mereka berbicara, sesosok secara bertahap muncul di pusaran energi. Siapa lagi kalau bukan Yeyuan? Tidak hanya Yeyuan tidak mati, lebih jauh lagi kekuatannya saat ini sedang meningkat pesat. Cisang tercengang dan berkata, Apakah? Apakah dia menerobos? Dia menyerap kekuatan blood-cloth grain array untuk menerobos. G. Pasti bercanda. Energi darah hanya bisa diserap oleh ras darah. Setelah pembangkit tenaga listrik dari ras lain menyerapnya, asal-usul mereka sendiri juga akan rusak. Tidak hanya mereka tidak dapat menerobos, tetapi itu juga akan memutuskan jalur kultifasi mereka. Tapi sekarang, Yeyuan sebenarnya menyerap energi darah. Di dalam pusaran, Yeyuan tersenyum ringan dan berkata, Dao darah adalah dao besar, itu tidak eksklusif untuk ras darahmu. Empat garis keturunan besar saya baru saja melangkah ke tingkat kekacauan, dan kebetulan membutuhkan nutrisi dari energi darah ini. Terima kasih banyak, Yisue dengan hati-hati merencanakan pembunuhan ini. Tapi dia tidak menyangka dia benar-benar memberiku hadiah besar, kan? Hati tiga orang Cisang tenggelam ke dasar. Orang ini sebenarnya menggunakan energi darah yang mereka kumpulkan dengan pahit untuk memperkuat dirinya sendiri. Hanya untuk melihat bahwa ada empat kecil dan indah empat roh sejati besar di depan dada Yeyuan, saat ini perlahan-lahan berputar. Energi darah yang diserap saat ini mengalir ke tubuh mereka. Dan aura Yeyuan juga meningkat pesat selama ini. Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Bunuh lagi. Cisang tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia menggunakan urat of the blood gut line tanpa ragu-ragu. Meskipun Yulei dan Mengjin agak kekurangan kekuatan, mereka juga tidak terlalu peduli saat ini, menggunakan kekuatan asal dan menyerang Yeyuan tanpa mengindahkan nyawa mereka. Kecuali, kekuatan gerakan mereka jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Yeyuan hanya tersenyum tipis dan berkata, bahkan gerakan terkuatmu pun tidak bisa membunuhku. Bukankah terlalu menggelikan untuk datang dan mencoba membunuhku lagi sekarang? Bagus sekali, saya bisa menggunakan Anda semua untuk mengukur kekuatan garis keturunan kelas kekacauan. Petik 2 Di pusaran, tekanan pada Yeyuan meledak sekali lagi. Kali ini, tekanan garis keturunan membuat seluruh ruang bergetar. Garis keturunan kelas kekacauan bawaan, lebih jauh lagi, itu adalah empat jenis garis keturunan yang digabungkan, dalam hal level, itu sudah benar-benar tidak lebih buruk dari progenitor Bluestone. Satu-satunya kekurangan Yeyuan hanyalah tingkat pencapaian. Tapi, menghadapi Cisang ketiga orang ini, itu sudah cukup. Kekuatan garis keturunan dari empat simbol hantu berkumpul di kepalan tangan Yeyuan. Yeyuan melemparkan pukulan keluar. Kekuatan suci yang menakutkan meledak seperti gunung berapi yang meletus. Bahkan sebelum bentrok, Cisang sudah merasakan tekanan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Empat simbol, menuju kesucian. Pukulan Yeyuan ini menghantam tepat ke arah Mengjin. Mengjin hanya merasa seperti langit akan runtuh. Langkah pamungkas yang dia gunakan pada kekuatan asal adalah seperti pasta kertas di depan pukulan Yeyuan. Ledakan. Sebuah suara keras. Tubuh Mengjin langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia langsung dilenyapkan oleh kekuatan suci yang kuat itu. Sementara itu, Cisang dan Yulei langsung dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa ini. Gerakan pamungkas mereka langsung tersebar. Cisang dan Yulei memandang Yeyuan pada saat yang sama, kaget dan ngeri di wajah mereka. Kekuatan pukulan ini juga terlalu menakutkan, bukan? Pukulan semacam ini, jika dilempar oleh alam hegemon, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Tapi Yeyuan hanyalah Kaisar Sakrahaven. Garis keturunan tingkat kekacauan sebenarnya benar-benar mengerikan. Membunuh alam hegemon dengan satu pukulan, kekuatan semacam ini, bahkan jika itu adalah alam hegemon, itu tidak bisa dilakukan juga. Hegemoni ras darah terkenal karena sulit dibunuh. Kemampuan pemulihan mereka lebih dari 10.000 kali lipat dari Kaisar Sakrahaven. Ingin benar-benar membunuh ras darah hegemoni hampir sesuatu yang mustahil. Tapi Yeyuan melakukannya. Untuk sesaat, kedua orang itu sebenarnya tidak berani melangkah maju lagi. Tapi, mereka juga tidak bisa keluar dari Blutglut Grand Array ini. Keadaan saat ini benar-benar canggung. Ketika Yeyuan menerobos wilayahnya, dia pasti akan membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Ini juga untuk mengatakan bahwa mereka diam-diam menunggu kematian. Sensasi semacam ini benar-benar membuat orang putus asa. Yeyuan menarik tinjunya, sangat puas dengan kekuatan pukulan ini. Mematikan kekuatan suci memang bukan yang bisa dibandingkan dengan asal-usul biasa. Kekuatan semacam ini yang berasal dari pintu kehidupan kekal sangat misterius. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas apa itu. Tapi itu hanya kuat. Mampu melompati alam dan pertempuran, yang diandalkan Yeyuan tentu saja ini. Setelah menembus garis keturunan kelas kekacauan, Yeyuan dapat dengan jelas merasakan bahwa empat garis keturunan besar mengalami transformasi dari kuantitatif ke kualitatif. Bahkan jika itu adalah garis keturunan independen, kekuatannya bahkan tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Tidak heran empat klan roh sejati yang hebat selalu menjadi raster atas 33 surga. Jika bukan karena heavenless, samsara, dan progenitor bloodstone, orang-orang aneh ini muncul, mitian akan berada di kelompok puncak di dunia ini. Setelah saya menerobos, saya harus memiliki kekuatan untuk bertarung dengan hegemoni puncak, kan? Yeyuan berkata dengan sedikit bersemangat. Usaran energi tumbuh lebih besar dan lebih besar. The Blood Clued Grand Array mulai bergetar. Cisang dan Yulei saling memandang, sorot mata mereka semakin terlihat putus asa. Sehari kemudian, usaran menghilang. Yeyuan berjalan keluar. Pada saat ini, dia sudah mencapai Kaisar Sacra Heaven atas dan hanya selangkah lagi dari penyelesaian besar Kaisar Sacra Heaven. Ketika dia mencapai penyelesaian besar Kaisar Sacra Heaven, Yeyuan akan mampu membombardir pintu kehidupan abadi, dan menyerang ranah hegemon yang fana dan fana itu. Melihat Yeyuan berjalan mendekat, Cisang dan Yulei benar-benar hancur. Bahkan, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu juga tidak bisa keluar dari Blood Clued Grand Array. Saat kamu keluar, Tuan Yisue sudah menunggumu. Cisang berkata, mengancam dengan cara tetapi dalam hati gemetar. Yeyuan tersenyum ringan dan berkata, Begitukah? Kalau begitu, aku akan keluar dulu sebelum membunuh kalian, oke? Selesai berkata, Yeyuan mengangkat kepalan tangan, kekuatan suci mengepung, dan dia menyerang Cakrawala. Ledakan. Sebuah gemuruh memekakan telinga yang mengejutkan telinga bisa didengar. Sebuah lubang besar benar-benar ditinju olehnya. Kedua mata Cisang menjadi piring lebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, Ini. Bagaimana ini mungkin? Bab 3094, memorbankan nyawa untuk keadilan. Gerbang melewati gunung hancur, mayat berserakan di mana-mana. Pembangkit tenaga listrik Grandbrite Jade Komplete Heaven menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Setelah tiga hari pertempuran, lebih dari setengah elit Grandbrite Jade Komplete Heaven mati atau terluka. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, lebih dari seratus juga mati. Adapun di bawah hegemon rilem, korbannya bahkan tak terhitung. Perang ini sangat tragis. Tentu saja, perlombaan darah juga tidak murah, sama-sama menderita kerugian besar. Pembangkit tenaga listrik Grandbrite Jade Komplete Heaven benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka, sama sekali mengabaikan korban. Berbeda dari surga lainnya, kekompakan Grandbrite Jade Komplete Heaven sangat kuat. Bahkan Yisue juga terlihat tersentuh olehnya. Dia berpikir bahwa keuntungan mutlak akan menghancurkan keinginan orang-orang ini untuk bertarung segera dan membuat mereka berantakan dan melarikan diri. Namun, tidak. Faktanya, pembangkit tenaga listrik yang dibawa kembali dari seluruh surga juga bertarung sampai tetes darah terakhir satu demi satu. Namun, ras darah memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Sebaliknya, kerugian mereka jauh lebih kecil. Di sekitar aula utama sekte pengobatan ekstrim, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik hegemon rilem berkumpul. Feng Xiao Tian memimpin lebih dari sepuluh alam hegemon dan saat ini bertahan di dekat aula utama sampai mati. Dia berlumuran darah di mana-mana, auranya tidak teratur, tetapi semangat juangnya naik ke langit. Haha, Feng Xiao Tian, kalian semua mempertaruhkan hidup kalian untuk mempertahankan wilayah ruang ini. Sepertinya ada barang bagus di sini. Jika saya tidak salah menebak, volume surga seharusnya ada di sini. Blut Promise memandang Feng Xiao Tian dan berkata sambil tertawa keras. Feng Xiao Tian berkata dengan suara serius, jadi bagaimana jika ya? Blut Promise menyeringai dan berkata, apakah kamu masih ingin bertarung dengan binatang buas yang terpojok? Dalam kondisi Anda saat ini, berapa lama Anda bisa bertahan? Feng Xiao Tian menyekan oda darah di sudut mulutnya dan berkata dengan bangga, selama aku masih hidup, kamu bisa melupakan mengambil setengah langkah ke pavilion cahaya ekstrim. Di tengah pertempuran sengit, sebuah serangan hampir menghancurkan aula utama sekte pengobatan ekstrim. Ini adalah pintu masuk ke Extreme Light Pavilion. Itu juga lokasi volume surga. Disitulah fondasi Grand Bright Jade Komplete Heaven berada. Secara alami tidak mungkin bagi Feng Xiao Tian untuk secara pasif menyaksikan ruang pavilion cahaya ekstrim dihancurkan, jadi dia mengorbankan dirinya untuk memblokir serangan ini. Tapi, seperti ini, itu mengungkapkan pentingnya tempat ini juga. Mengenai ruang semacam ini, sangat mudah untuk bersembunyi dari mereka yang berada di bawah hegemon. Tapi itu secara alami tidak bisa disembunyikan dari pembangkit tenaga listrik seperti Blut Promise. Oleh karena itu, Blut Promise mengumpulkan sejumlah besar alam hegemon dan menyerang tempat ini dengan ganas. Awalnya, Feng Xiao Tian memiliki lusinan alam hegemon di sekitarnya. Tapi, untuk melindungi tempat ini, mereka tidak punya tempat untuk mundur dan tidak bisa melewati pertempuran. Mereka hanya bisa melawan secara langsung. Setelah tiga hari, hanya ada lebih dari sepuluh alam hegemon yang tersisa di sekitar Feng Xiao Tian. Selanjutnya, masing-masing dan setiap orang terluka parah. Hahaha, seperti belalang menghalangi kereta. Feng Xiao Tian, Anda dan saya telah berjuang selama bertahun-tahun. Membunuhmu hari ini, benar-benar sedikit melankolis. Serang bersama, hancurkan wilayah ruang ini dan rebut volume surga. Di bawah perintahnya, lusinan alam hegemon bergegas seperti angin. Feng Xiao Tian memimpin dan pergi menemui musuh yang datang. Darah segar di tubuhnya menambahkan aura pembantaian yang sunyi. Lebih dari sepuluh orang versus lusinan orang, ini adalah pertempuran yang sama sekali tidak adil. Tapi tidak ada yang mundur. Zichang, Ming Jiang, kalian berdua melindungi sayapku. Setelah yang lain memasuki aula, serahkan belut promise semuanya padaku. Feng Xiao Tian berteriak dengan keras. Tidak perlu baginya untuk menginstruksikan. Kedua orang ini sudah lama menutupi panggulnya. Zhou Zichang dan Song Ming Jiang, kedua orang ini adalah rekannya ketika dia berada di kota Raksasaki Selatan. Kerjasama mereka sudah lama memiliki kesepakatan diam-diam. Kota Raksasaki Selatan adalah penggiling daging, tetapi juga melahirkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Zhou Zichang dan Song Ming Jiang adalah talenta luar biasa di antara mereka. Awalnya, sangat sulit bagi mereka untuk menerobos ke alam hegemon. Tapi Ye Yuan membuat formasi asal kekacauan. Zhou Zichang dan Song Ming Jiang, dua orang, menerobos ke alam hegemon dalam satu pukulan. Kedua orang ini telah menjalani cobaan di kota Raksasaki Selatan selama bertahun-tahun. Mereka berdua adalah orang yang terbiasa bertarung, kekuatan tempur mereka sangat hebat. Begitulah mereka hidup sampai sekarang. Namun, mereka sudah menjadi anak panah di akhir penerbangan mereka juga. Bertarung dalam jarak dekat, menghadapi serangan kuat dari lusinan hegemoni, kelompok orang ini tampaknya berjuang. Tentu saja, yang paling menegangkan adalah Feng Xiaotian. Dia saat ini masih menghadapi enam hegemoni puncak besar sendirian. Dan di sisi Grand Bride Jade Komplete Heaven, hanya ada dia sendiri yang tersisa. Tapi, menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak ada yang mundur. Menghadapi situasi pertempuran sepuluh orang ini, Blood Promise sebenarnya masih gagal mengalahkan mereka setelah pertempuran panjang. Kelompok orang ini terlalu ulet. Jin Yu, kamu pergi dan potong sayap. Kami akan mengepung dan mengepung Feng Xiaotian lagi. Blood Promise tiba-tiba berkata, Oke. Jin Yu juga salah satu dari hegemoni puncak. Setelah menerima pesanan, dia berbalik dan menuju sayap. Hati Feng Xiaotian tenggelam, tetapi dia sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia saat ini memegang sepenuhnya berdasarkan satu nafas. Terlepas dari apakah itu roh atau tubuh fisik, mereka semua sudah mencapai batasnya. Sosok Jin Yu menggambar busur berwarna darah di udara, terbang lurus ke arah Zhou Zichang. Hati-hati, Zichang. Kedua mata Feng Xiaotian berubah menjadi merah darah, menangis dengan keras. Tapi Zhou Zichang tertawa keras dan berkata, Hahaha, sempurna. Tuan Kota Feng, aku, Zhou Tua, akan bergerak duluan. Selesai mengatakan itu, dia menatap Jin Yu dan berkata sambil tertawa keras, Sialan. Ingin membunuhku, Zhou Zichang, itu akan mematahkan gigimu. Di belakangnya, pintu kehidupan kekal muncul. Seluruh orang Zhou Zichang tampaknya menjelma menjadi api yang menyala-nyala, aura di tubuhnya tiba-tiba naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari pik hegemon. Feng Xiaotian menghadapi lima hegemoni puncak yang hebat dan tentu saja tidak bisa lolos. Tapi bagaimana mungkin dia tidak merasakan situasi Zhou Zichang. Tetapi pada saat ini, dia merasa lega. Hahaha, hati-hati, Zhou Tua. Feng ini akan segera mengikuti. Feng Xiaotian tiba-tiba tertawa heroik dan berkata, Zhou Zichang terlihat tenang, memegang pedang panjang di tangannya, dan menyapu secara horizontal. Uchi. Hegemon rilem secara langsung tidak bisa menghindarinya tepat waktu dan langsung dilenyapkan oleh pedang ini. Dan momentum bila ini tidak berkurang. Seolah-olah akan membelah cakrawala ini, terbang lurus ke arah Jin Yu. Ekspresi Jin Yu sedikit berubah. Dia merasakan ketajaman pedang ini. Kekuatan pedang ini pasti sudah mencapai level hegemon puncak. Jika dia menolaknya secara langsung, itu pasti akan menjadi hasil dari kekalahan bersama. Itu hanya untuk melihat ekspresi Jin Yu berkedip, tubuhnya terbang di udara, berusaha menghindari pedang ini. Pada saat ini, dia mundur. Eiterwe, pedang Zhou Zichang ini telah menghabiskan kekuatan hidupnya. Dia lebih mati daripada mati. Konfrontasi frontal tidak sepadan. Hahaha, pengecut. Kamu bahkan tidak berani menerima pedang dari ayahmu. Pergi ke neraka. Di tengah tawa keras, momentum pedang Zhou Zichang berbalik, mengejar tepat setelah Jin Yu memaksanya untuk menerima tantangan. Jin Yu sangat terkejut, karena pedang ini terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia berbalik dan memberikan pukulan. Ledakan. Dalam kehampaan, dua serangan kuat bertabrakan dengan sengit. Off. Jin Yu menyemburkan seteguk darah dengan liar, merasa seperti semua darah di tubuhnya berhamburan. Pedang Zhou Zichang ini masih memberikan luka berat padanya. Tetapi pada saat ini, tubuh Zhou Zichang jatuh dengan lembut, jatuh dari udara. Dia sudah berhenti bernapas. Orang gila, benar-benar sekelompok orang gila, Jin Yu mengutup dengan marah. Kelompok orang ini hanyalah sekelompok orang gila. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Mereka semua berjuang sampai nafas terakhir. Zhou Zichang hanyalah seorang hegemon biasa, tetapi dia meletus dengan kekuatan tempur yang mengejutkan, menimbulkan luka berat padanya, hegemon puncak ini. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan di tempat lain. Namun, sebelum dia pulih dari keterkejutannya, serangan mengejutkan lainnya meletus di atas kekosongan lagi, terbang lurus ke arahnya. Jin Yu merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri, hanya merasakan aroma kematian yang datang langsung. Tuan Kota Feng, lagu lama juga akan bergerak terlebih dahulu. Hahaha, hal anjing, mati. Suara Song Ming Jiang bergema di seluruh langit. Bab 3095, aku mewarnai langit biru dengan darahku. Zichang, Ming Jiang, kalian hati-hati. Feng Xiaotian saat ini luar biasa tenang. Seluruh hidupnya adalah seumur hidup untuk berjuang dan menaklukkan. Dia telah melihat terlalu banyak perpisahan antara hidup dan mati. Karena bercokol di kota Raksasaki Selatan yang terkepung di masa lalu, Dewa tahu berapa banyak rekan perwira di sekitarnya yang telah meninggalkannya. Dia sudah lama menjadi acuh-ta'acuh terhadapnya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak marah. Zou Zichang dan Song Ming Jiang adalah lengan kiri dan kanannya. Mereka sangat dekat dengannya. Kedua orang ini juga memberikan kontribusi luar biasa dalam memblokir musuh di luar kota Raksasaki Selatan. Jin Yu sudah terluka parah oleh serangan putus asa dua orang ini dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ini ditukar oleh Zou Zichang dan Song Ming Jiang dengan nyawa mereka. Mereka melakukannya hanya untuk keteguhan hati mereka. Grand Bride Jade Komplete Heaven adalah rumah mereka. Bahkan jika mereka mempertaruhkan hidup mereka, mereka harus melindungi tanah panas ini juga. Feng Xiaotian juga sama. Feng Xiaotian, sepertinya kamu sudah memiliki kesadaran. Blut Promise memandang Feng Xiaotian dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Orang-orang di sekitar Feng Xiaotian semakin sedikit. Selain Zou Zichang dan Song Ming Jiang, kekuatan tempur orang lain jelas jauh lebih buruk. Lanjutkan membaca. Tulang yang sulit digigit ini akhirnya digigit olehnya. Kelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin Feng Xiaotian ini jelas merupakan kekuatan inti Grand Bride Jade Komplete Heaven. Jika mereka mati, surga lengkap Grand Bride Jade akan sama saja dengan selesai. Melihat adegan ini, sedikit ketegasan melintas di wajah Feng Xiaotian. Huh, saya, Feng Xiaotian, telah bertarung dengan ras darah selama ribuan tahun. Saya sudah lama meninggalkan hidup dan mati dari pertimbangan saya. Mengapa kita harus bersuka cita atas kehidupan, dan mengapa kita harus pahit tentang kematian. Namun, jika Anda ingin saya mati, Anda semua harus membayar harga yang mahal juga. Petik 2. Ledakan Hanya untuk melihat Feng Xiaotian mendengus dingin, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Di belakangnya, pintu kehidupan kekal muncul. Kekuatan hidup Feng Xiaotian mulai terbakar gila-gilaan. Aku mewarnai langit biru dengan darahku. Angin, guruh, transformasi. Tiba-tiba, tubuh Feng Xiaotian menyembur liar dengan darah segar, angin dan guntur, dua asal besar, berkeliaran di sekelilingnya dengan hirup pikuk. Darah segar berdesir di langit dan bumi, dan itu benar-benar melahirkan Feng Xiaotian lain. Astaga! 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 Tiba-tiba, lusinan Feng Xiaotian muncul di atas kehampaan. Lusinan Feng Xiaotian ini, masing-masing adalah puncak hegemon biasa. Selanjutnya, auranya persis sama. Upil Blut Promise mengerut, dan dia berteriak kaget, em masing-masing nyata. Hegemoni ras darah lainnya juga merasakan kulit kepala mereka tergelitik satu per satu. Mencapai tingkat ranah mereka, serangan ilusi hanyalah keterampilan yang tidak berguna. Setiap orang memiliki aura asal yang unik di tubuh mereka. Alam hegemon dapat dengan mudah membedakan mana yang merupakan diri yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa realistis ilusi itu, itu tidak bisa meniru aura tubuh utama juga. Tapi ilusi Feng Xiaotian berbeda. Semua ilusi ini dipadatkan dan dibentuk olehnya bekerja sama dengan aura asal dengan esensi darah. Mereka diciptakan olehnya dengan mengorbankan nyawanya sebagai harga. Jurus ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Ini adalah yang terakhir kali. Blut Promise mengenal Feng Xiaotian dengan sangat baik, dan dia tahu semua gerakannya. Tapi dia belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Terlalu keterlaluan. Di atas kekosongan, lusinan Feng Xiaotian memiliki mata dingin dan niat membunuh yang tajam. Seolah-olah ratusan binatang buas sedang menatap pembangkit tenaga darah ras darah itu. Membunuh. Lusinan Feng Xiaotian berteriak dengan marah serempak, suara mereka mengguncang langit, menyerbu ke arah hegemoni ras darah. Ledakan. 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 Di atas langit puncak utama sekte pengobatan ekstrim, tiba-tiba meledak. Feng Xiaotian memiliki momentum yang tak terbendung, mirip dengan satu demi satu matahari yang bangga, bertiup di langit. Hegemoni ras darah itu awalnya memiliki keunggulan absolut. Tapi keunggulan ini terbalik dalam sekejap. Tiga Feng Xiaotian menyerbu langsung ke Jin Yu, kemarahan melonjak ke langit. Angin tinju ketiga orang itu berkibar, membombardir Jin Yu yang terluka parah tanpa menarik pukulannya sedikitpun. Dia ingin membalas dendam untuk saudara-saudaranya. Jin Yu rusak parah oleh dua hegemon biasa. Dia belum mengatur nafas, dan Feng Xiaotian sudah datang. Melihat situasinya, Jin Yu merasa ngeri. Dia saat ini sangat lemah. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Feng Xiaotian yang marah? Menyimpan. Sebelum meneriakan, selamatkan aku, dua kata ini, ketiga Feng Xiaotian sudah tiba. Gambar tinju meresap, membanting ke bawah seperti badai, langsung menelan Jin Yu. Pada saat yang sama, dua puluh Feng Xiaotian mengkloning blood promise kontras kagmat dan lima hegemoni teratas sebagai gantinya. Feng Xiaotian menguatkan daunnya dengan pertempuran. Bahkan jika klonnya hanya memiliki kekuatan hegemoni biasa, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Dua puluh klon Feng Xiaotian ini secara langsung menekan lima hegemoni puncak besar. Wow, wow, wow. Suara angin bertiup melintasi langit, memancarkan serangkaian suara rengekan. Seolah-olah meratapi hegemoni yang mati. Dalam pengepungan tiga hegemoni tertinggi, energi pedang Zhuobufan saling bersilangan, berdiri kokoh. Tetapi pada saat ini, dia menghela nafas dan berkata dengan sedih, Semoga perjalananmu aman, saudaraku. Clutmon juga berada dalam panasnya pertempuran dengan dua hegemoni agung yang agung. Merasakan aura Feng Xiaotian, dia meneteskan air mata panas saat dia berkata, Baik anak, punya nyali. Yakinlah, kami orang tua pasti akan membunuh anjing darah dan membalaskan dendammu. Petik 2 Tatapan mitian menjadi gelap, merasakan hatinya sakit, kekuatan di tangannya tumbuh sedikit lebih berat. Setelah datang ke Grandbrite jadi komplete heaven, tempat ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Setelah bertarung melawan ras darah selama ribuan tahun, kegigihan dan berdarah panas dari aliansi surga satu adalah apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya meskipun berkeliaran di seluruh surga. Tanpa disadari, dia juga terinfeksi. Para jenius di sini mungkin tidak terlalu mengerikan, tetapi mereka semua memiliki semangat yang keras kepala dan ulet. Feng Xiaotian bahkan di atas rata-rata di antara mereka. Mengenai Feng Xiaotian, mitian sangat memikirkannya dan secara pribadi memberinya bimbingan berkali-kali juga. Hari ini, darah Feng Xiaotian tumpah di langit, menggunakan darah panasnya untuk bertarung sampai saat terakhir. Di seberang mitian, wajah Yi Sui juga menunjukkan sedikit rasa hormat. Meskipun kami musuh, kalian semua telah mendapatkan rasa hormat kami. Mitian, Grand Bright Jade Complete Heaven berbeda dari yang lain. Yi Sui meratap. Nadanya seperti sedang mengobrol dengan teman lama. Yi Sui mendominasi pasukan ras darah dan menyapu seluruh langit. Tapi tidak ada satu tempat pun yang ulet seperti Grand Bright Jade Complete Heaven. Bahkan dalam posisi inferior mutlak, tidak ada yang mundur juga. Setiap orang rela mempertaruhkan nyawa mereka dan menumpahkan darah panas mereka untuk tanah panas ini. Bahkan sampai sekarang, pasukan Grand Bright Jade Complete Heaven sudah lebih dari setengahnya hilang. Kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Tapi mereka tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda kehancuran juga. Feng Xiaotian bahkan mendorong semangat juang yang husyuk dan menggugah ini ke puncak. Pembangkit tenaga listrik yang masih berjuang tanpa gentar dalam pertempuran berdarah. Pada saat ini, seolah-olah darah mereka dikorbankan. Mata banyak orang meneteskan air mata tetapi menjadi lebih berani dan kuat. Empat pusat kekuatan besar klan roh sejati telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kolektif ini saat ini juga. Seolah-olah Grand Bright Jade Complete Heaven telah menjadi rumah kedua mereka. Momentum mengesankan yang menakjubkan memadat dan terbentuk. Ledakan. 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 Suara gemuruh bertahan tanpa henti, tetapi aura Feng Xiaotian menjadi semakin lemah. Akhirnya, ilusi menghilang satu per satu, dan suara pertarungan menjadi semakin lemah. Di atas langit puncak utama, itu adalah reruntuhan. Lusinan hegemoni ras darah awalnya sebenarnya lebih dari setengah mati dan terluka saat ini. Yang tersisa juga memiliki aura yang tidak teratur, kekuatan mereka sangat berkurang. Di atas kekosongan, sesosok berdiri dengan bangga. Feng Xiaotian berdiri dengan bangga di udara, melotot ke depan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Semangat juang yang mengepul ke langit itu masih belum hilang. Tapi Feng Xiaotian saat ini tidak lagi memiliki aura di tubuhnya. Kekuatan hidupnya sudah terbakar abis. Dewa Perang Era telah jatuh. Bab 3096, Dewa Perang tidak pernah mati. Feng Xiaotian berdiri dengan bangga di udara, auranya melonjak ke langit, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semangat juang yang mengejutkan itu benar-benar menopang tubuh fisiknya agar tidak jatuh. Dia hanya berdiri di pintu masuk Extreme Light Pavilion, memelototi semua kekuatan ras darah. Dia mirip dengan Fajra yang marah, menjaga fondasi terakhir Grand Bride jadi komplete heaven. Untuk sesaat, sebenarnya tidak ada yang berani melangkah maju, termasuk Blut Promise. Seluruh medan perang benar-benar jatuh ke dalam jeda singkat karena kematiannya. Isue memiliki ekspresi muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, semangat bertarung mengembun tanpa menghilang, menyebabkan resonansi dao besar. Jika dia tidak mati, dia seharusnya menembus hegemon tertinggi dalam satu pukulan, kan? Orang ini mengagumkan. Lawan seperti itu membuat pembangkit tenaga listrik seperti Isue tampak bergerak juga. Kenyataannya, banyak pembangkit tenaga darah ras mengungkapkan ekspresi hormat di wajah mereka juga. Meskipun dia sudah mati, jiwanya masih hidup. Mi Tian, Klut Maun, Zuo Bufan, dan yang lainnya semua memejamkan mata kesakitan. Tuan Kota Feng, selamat tinggal. Kami tidak akan mempermalukanmu. Kami pasti akan membuat anjing darah membayar harga yang mengerikan. Tuan Kota Feng, urusanmu yang belum selesai, kami pasti akan membantumu menyelesaikannya. MYB0XN0VL.com Banyak pahlawan diam-diam meneteskan air mata saat ini. Mereka mengirim Feng Xiao Tian pergi dengan mata mereka, mengirim pahlawan di hati mereka. Isue memandang Mi Tian dan berkata, Surga lengkap Grand Bright Jade Anda memiliki terlalu banyak pemuda yang baik. Sekarang setelah situasinya menjadi seperti ini, apakah Anda masih bersikeras mengorbankan hidup mereka? Selama Anda menyerah, saya bisa memohon kepada leluhur atas nama Anda untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Mi Tian tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, Yisue, apakah kamu bercanda? Mayat Feng Xiao Tian belum menjadi dingin. Dia mewarnai langit biru dengan darah panasnya dan saat ini mengawasi kita di surga. Siapa di antara kita yang menurutmu berani mundur selangkah? Sebenarnya, Yisue sudah lama mengantisipasi hasilnya, tetapi dia masih mengatakannya. Mendengar apa yang dikatakan Mi Tian, Yisue tersenyum ringan, lalu kembali ke pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu lagi, dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya. Maka kita akan tidak dapat didamaikan sampai mati. Semuanya, patuhi perintahku. Slater Grandbrite Jade menyelesaikan surga dan bahkan tidak menyisakan unggas dan anjing. Blut Promise, menerobos ruang Extreme Light Pavilion, dan merebut volume Heaven. Suara mendesing. Di bawah perintahnya, jeda singkat itu terputus sekali lagi. Teriakan pertempuran yang mengguncang langit terdengar lagi. Blut Promise memandang Feng Xiao Tian dan benar-benar goyah sedikit dan tidak maju. Feng Xiao Tian saat ini, terlepas dari apakah itu semangat juang atau aura, semuanya masih dalam kondisi puncaknya, tanpa menghilang sama sekali. Terutama sepasang mata yang marah itu, saat ini sedang menatapnya seolah-olah mereka akan melahapnya. Dalam hal momentum, dia sudah kalah. Dia menelan air liurnya, tampaknya memberanikan dirinya ketika dia berkata, Feng Xiao Tian, apakah kamu pikir kamu masih bisa menakuti kursi ini setelah kamu mati? Selesai berkata, Blut Promise mengangkat kepalan tangan dan menabrak Feng Xiao Tian dengan kejam. Tepat pada saat ini, kekuatan asal di sekitar Feng Xiao Tian benar-benar bergerak sendiri di bawah situasi di mana tidak ada yang mengendalikan. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar, seluruh orang Blut Promise benar-benar meledak terbang keluar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tercengang karena terkejut. Ini, apa yang terjadi? Bukankah Feng Xiao Tian sudah mati? Bagaimana dia bisa meluncurkan serangan? Selanjutnya, itu bahkan sangat kuat. Petik 2 B. Pasti bercanda. Belum pernah terlihat orang mati yang masih bisa melancarkan serangan. Semua orang terkejut. Orang mati benar-benar mengirim pik hegemon Blut Promise terbang. Hal semacam ini tidak pernah terdengar. Selanjutnya, mereka dengan jelas mendeteksi bahwa Feng Xiao Tian benar-benar tidak memiliki aura dan juga tidak mengaktifkan esensi surgawi. Semuanya adalah semua energi spiritual surga dan bumi yang bergerak sendiri. Blut Promise melesat ke kakinya dan berteriak dengan marah, Feng Xiao Tian, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa bahkan jika kamu mati, aku juga bukan tandinganmu? Bisakah saya, Blut Promise, masih kalah dari orang mati hari ini? Serang bersama untukku. Saya ingin melihat berapa lama orang ini bisa bertahan. Di bawah perintah Blut Promise, pembangkit tenaga listrik hegemon Rilem itu melangkah maju satu demi satu, masing-masing menampilkan kemampuan surgawi mereka. Tapi medan kekuatan tampaknya terbentuk di sekitar Feng Xiao Tian. Semua serangan yang tiba di sekelilingnya, kekuatan asal akan dihasilkan secara otomatis, dan kemudian akan melakukan serangan balik. Ledakan. 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 Pembangkit tenaga hegemon Rilem Ras Darah itu semuanya dikirim terbang satu demi satu. Hegemon Ras Darah tidak berhati-hati dan benar-benar langsung musnah. Dengan ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Feng Xiao Tian yang mati sebenarnya bahkan lebih kuat daripada saat dia masih hidup. Tentara Ras Darah sebenarnya tidak dapat menerobos dari depannya. Wajah Blut Promise sangat jelek. Dia sudah bergegas berkali-kali. Tetapi setiap kali, dia akan dikirim terbang oleh serangan yang kuat. Tuan Kota Feng meninggal dalam pertempuran dan terus melindungi pavilion cahaya ekstrim juga. Kekuatan hidupnya telah memudar, tetapi keinginannya untuk bertarung masih kental di sini, tidak membiarkan siapapun mengambil langkah. Petik 2. Tuan Kota Feng adalah Dewa Perang. Dewa Perang? Hore. Banyak pembangkit tenaga listrik Grand Bride Jade Komplete Heaven memiliki mata berkaca-kaca. Mata mereka ketika melihat Feng Xiao Tian penuh dengan kekaguman. Meskipun Feng Xiao Tian sudah mati, dia hidup selamanya di hati orang-orang. Terlepas dari apakah itu rekan-rekannya atau musuh-musuhnya. Yisue berkata dengan dingin, kematian yang mulia. Semangat juang mengembun tanpa menghilang, menarik langit dan bumi grit dao, membentuk penghalang sendiri. Jika dia tidak mati, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak lebih rendah dari milikmu dan milikku. Pertempuran ini mengasihkan. Pertempuran ini tragis. Namun, justru karena inilah darahmu menjadi lebih berharga. Saya tidak menyangka bahwa tiga Bloodwatt Bats diisi hanya di Grand Bride Jade Komplete Heaven. Petik 2. Tiga Bloodwatt Bats saat ini sedang melahap energi darah dengan gila-gilaan di atas kepala semua orang. Yisue juga tidak menyangka bahwa di pesawat tingkat rendah seperti Grand Bride Jade Komplete Heaven, itu benar-benar bisa mengisi tiga Bloodwatt Bats. Dengan cara ini, satu manik bangsal darah yang digunakan untuk membunuh Ye Yuan bukanlah masalah besar lagi. Orang harus tahu bahwa energi darah yang dikumpulkan oleh Bloodwatt Bats semuanya adalah energi darah yang sangat murni. Satu alam hegemon mungkin tidak dapat meningkatkan seperseribu dari jumlahnya juga. Tapi di Grand Bride Jade Komplete Heaven, keinginan semua orang untuk bertarung sangat sengit. Ini membuat energi yang terkandung dalam esensi darah mereka menjadi lebih kuat. Justru karena inilah pengumpulan Bloodwatt Bats menjadi sangat mudah. Ekspresi Mitian sangat jelek. Tidak perlu menebak dan dia juga tahu bahwa pertempuran besar yang menyapu seluruh langit ini, yang dimulai oleh ras darah, adalah untuk mengumpulkan manik-manik bangsal darah. Ini bukan hal yang baik. Baiklah, Feng Xiaotian sudah mati. Ye Yuan juga seharusnya sudah mati sekarang. Mitian, tidak peduli sampai sejauh mana pertempuran ini dilakukan, Anda adalah pecundang. Mari kita akhiri pertempuran ini. Yi Sui melambaikan tangannya. Tentara ras darah dimobilisasi lagi. Pertempuran besar dimulai lagi. Blood Promise dan sekelompok hegemoni menyerang Feng Xiaotian dengan gila. Tidak peduli seberapa kuat keinginan dewa perang, itu pada akhirnya adalah hal yang tidak memiliki Tuan. Asal-usul di sekitarnya semakin berkurang. Semangat pertempuran juga akan hancur. Ketika Blood Promise melihat adegan ini, dia sangat gembira dan berkata, Hahaha, Feng Xiaotian, bahkan jika mereka semua memujamu sebagai dewa perang, lalu apa? Anda pada akhirnya adalah orang mati. Petik 2 Di bawah serangan hirup pikuk, tubuh fisik Feng Xiaotian mulai bergoyang, tampak seperti akan jatuh. Blood Promise dan yang lainnya sepertinya disuntik dengan stimulan dan akan bergegas ke ruang Extreme Light Pavilion. Dan tepat pada saat ini, tiba-tiba ada suara keras yang terdengar jelas di seluruh medan perang. Blood Clute Grand Array yang tak tertembus itu sebenarnya memiliki celah yang dibuka oleh seseorang dari dalam. Sesosok terbang keluar dengan cepat pada saat itu. Siapa itu jika bukan Ye Yuan? Hampir pada saat yang sama, Yisue, Blood Promise, Mi Tian, Clute Mount, Zuo Buffan, semuanya terkejut. Bab 3097, terakhir kali berjuang berdampingan. Ini tidak mungkin, tiga hari belum selesai. Selanjutnya, bagaimana mungkin dia bisa menembus Blood Clute Grand Array? Yisue memandang Ye Yuan yang naik ke langit, menatap dengan tercengang. Tidak ada yang lebih jelas darinya seberapa kuat Blood Clute Grand Array. Bahkan jika seorang hegemon tertinggi terjebak, mereka benar-benar tidak bisa keluar dalam waktu tiga hari juga. Tapi sekarang, Ye Yuan keluar. Dia menyiapkan skenario pembunuhan tertentu. Yang paling penting adalah menghilangkan Ye Yuan, masalah masa depan ini. Pada akhirnya, itu benar-benar gagal. Bukan hanya dia, pembangkit tenaga ras darah semua tercengang karena terkejut. Kaisar Sakrahaven benar-benar menerobos Blood Clute Grand Array. Selanjutnya, dia hanya menggunakan tiga hari. Orang aneh macam apa ini? Bahkan Blood Clute Grand Array sebenarnya tidak bisa menjebaknya juga. Tidak, tunggu. Lord Yisue mengirim Cisang mereka bertiga untuk pergi dan membunuh Ye Yuan. Sekarang Ye Yuan keluar, bukankah itu berarti? Kaisar Sakrahaven membunuh hegemon. Ini, ini, petik dua. Penampilan Ye Yuan segera memicu reaksi berantai. Banyak orang segera menyadari bahwa Cisang mereka bertiga mungkin penuh dengan kemungkinan suram. Tapi tebakan inilah yang membuat semua Blood Kins sangat terkejut. Kaisar Sakrahaven membunuh tiga hegemoni besar. Apalagi yang lebih konyol dari ini. Tapi wajah Mitian mengungkapkan ekspresi yang mirip dengan dibebaskan dari beban berat. Tiga hari telah berlalu. The Blood Clued Grand Array tidak memiliki aktivitas apapun. Sebenarnya, dia tidak lagi memendam harapan. Menghadapi tiga hegemon besar, Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali. Tapi Ye Yuan memberinya kejutan yang menyenangkan. Orang ini benar-benar membunuh jalan keluarnya. Heh, bocah ini membuat orang tua ini khawatir dengan sia-sia. Wajah Clued Mount juga menunjukkan sedikit senyuman. Dengan pertempuran ini yang diperjuangkan sampai sekarang, suasana hati semua orang menjadi berat. Pembangkit tenaga listrik jatuh satu per satu. Kekuatan mereka dilahap sedikit demi sedikit. Sekarang, bahkan Feng Xiaotian juga mati dalam pertempuran. Yang menunggu mereka hanyalah keputus asaan. Tapi Ye Yuan membunuh jalan keluar dari Blood Clued Grand Array memberi mereka harapan. Namun, Ye Yuan baru saja terbang keluar, seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat Feng Xiaotian, yang memiliki semangat juang yang membubung ke langit, tidak lagi bernafas. Kedua mata Ye Yuan langsung berubah menjadi merah darah. Adegan dari masa lalu diputar ulang di benaknya seperti film. Di kota Raksasaki Selatan, sosok besar dan tinggi itu memblokir serangan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan ras darah. Dia adalah dewa kota Raksasaki Selatan. Dela perang. Saat itu, ketika Ye Yuan kembali, dia menahan beberapa hegemoni ras darah dengan kekuatannya sendiri. Keteguhan itu, tekat itu, itu mengagumkan. Tapi sekarang, dia tidak ada lagi. Waktu Ye Yuan berteman dengan Feng Xiaotian tidak dianggap lama, tetapi Feng Xiaotian adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat dia hargai. Sekarang, dia tidak ada lagi. Melihat semangat juang yang naik ke langit, dan tubuh yang terlatih-tatih di ambang kehancuran, Ye Yuan langsung mengerti sesuatu. Bahkan kematian tidak bisa menghentikan keinginannya untuk melindungi surga lengkap Grand Bright Jade juga. Dia tidak ada, tetapi rohnya masih ada di sini. Tenggorokan Ye Yuan sudah tersedak. Pada saat ini, dua sosok bergegas keluar dari Blut Glut Grand Array. Tepatnya Cisang dan Yulei. Cisang menderita kehilangan vitalitas yang besar. Yayasannya jelas terluka. Aura Yulei agak tidak stabil. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Ketika Yisue melihat keadaan mereka yang menyedihkan, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Di mana Mengjin? Perasaan buruk muncul di hatinya. Ketika Cisang melihat Yisue, dia seperti melihat penyelamatnya. Lord Yisue, Ye Yuan dia mendapatkan pencerahan di dalam Blut Glut Grand Array dan membunuh Mengjin. Kata Cisang. Bodoh. Yisue berkata dengan ekspresi marah. Tidak perlu bertanya dan dia tahu bahwa orang-orang bodoh ini pasti meremehkan musuh. Begitulah cara Ye Yuan membalikkan keadaan. Meskipun dia tahu bahwa jika itu dia, mungkin akan sama juga. Siapa yang bisa mengira bahwa Kaisar Sakra Heaven Belaka sebenarnya bisa benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm? Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Menebak itu adalah satu hal, tapi yang keluar dari mulut Cisang adalah hal lain sama sekali. Ye Yuan benar-benar membunuh seorang Hegemon. Selain itu, Cisang dan Yulei sangat sedih, tetapi Ye Yuan seperti matahari siang. Ini membuat orang sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam Blut Klut Grain Array. Mengapa itu benar-benar berbeda dari situasi yang mereka bayangkan? Namun, tepat ketika semua orang terkejut, Ye Yuan tiba-tiba bergerak. Semua orang hanya merasakan keburaman di depan mata mereka. Leher Cisang dan Yulei langsung dicengkram oleh Ye Yuan, terangkat ke udara. Cisang dan Yulei yang kuat seperti anak ayam kecil di tangan Ye Yuan saat ini, tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan. Of! Ye Yuan mengerahkan kekuatan. Cisang dan Yulei langsung dimusnahkan. Semua orang tercengang karena sok. Ini, ini juga terlalu kuat, kan? Apakah, apakah dia benar-benar masih kaisar sakra surga? Meskipun Cisang mereka semua sangat lemah, mereka tetaplah alam Hegemon. Di tangannya, mereka benar-benar bahkan tidak bisa menolak. Petik 2 Jika dia menerobos ke alam Hegemon, apa yang bisa dia lakukan? Masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik ras darah merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekejaman Ye Yuan sudah melebihi imajinasi mereka. Tepat di alam surga kaisar sakra dan dia bisa membunuh Hegemon dengan tangan kosong. Mereka tidak dapat membayangkan tingkat mengerikan seperti apa yang akan dicapai oleh alam Hegemon Ye Yuan. Mungkin dia bisa menghadapi progenitor Blutstone secara langsung. Banyak orang gemetar, ketakutan dengan pikiran ini. Setelah membunuh dua Hegemon besar, Ye Yuan berjalan menuju Feng Xiaotian perlahan. Ada banyak pembangkit tenaga darah ras di sekelilingnya, tetapi mereka tidak berani melangkah maju sama sekali. Tampilan itu barusan sudah mengintimidasi semua orang. Ye Yuan tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, dia cepat berjalan melewati Blutpromise. Tempat ini adalah pengepungan hegemoni. Masih ada lebih dari 50 hegemoni ras darah di sekitar sini. Bahkan ada 5 hegemoni puncak di antara mereka. Blutpromise tidak menghentikannya, tetapi dia tertawa dingin. Anak ini mencari kematian. Heh, apakah kamu akan belajar dari Feng Xiaotian? Untuk menemaninya dalam perjalanan. Nah, kursi ini akan mengabulkan keinginanmu. Blutpromise berkata dengan senyum ringan. Tanpa kerja sama mitian, Ye Yuan sama sekali tidak memiliki cara untuk mengeksekusi Realm Crossing Gritter Teleportation. Bahkan jika aturan spasialnya tangguh, mustahil untuk melarikan diri dari bawah kelopak mata 50 alam hegemon juga. Ye Yuan berjalan tepat ke dalam jebakan. Sepertinya anak ini memiliki hubungan yang cukup dengan Feng Xiaotian. Feng Xiaotian meninggal. Dia akan menemaninya juga. Jadi bagaimana bahkan jika dia membunuh jalan keluar dari Blutklut Grand Array? Mungkinkah dia masih bisa menangani begitu banyak dari kita hegemon sendirian? Saya pikir dia melihat tidak banyak yang bisa dilakukan tentang hal itu sekarang, dan dia siap untuk menjadi seperti Feng Xiaotian, hanya belalang yang menghalangi kereta. Hegemoni ras darah yang mengelilingi Feng Xiaotian semuanya mengeluarkan ejekan yang menyombongkan diri. Mereka secara alami tahu bahwa Ye Yuan marah. Namun, jika marah ada gunanya, lalu untuk apa kultivasi? Pada akhirnya, kekuatan masih berkuasa di dunia ini. Tanpa kekuatan, hanya ada pembantaian. Mengenai ejekan mereka, Ye Yuan menutup telinga untuk itu, dan dia perlahan tiba di depan Feng Xiaotian. Itu hanya untuk melihat Feng Xiaotian memiliki ekspresi tekat yang teguh, melotot ke depan. Jika bukan karena itu tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, Ye Yuan bahkan akan berpikir bahwa dia masih bertarung. Hati Ye Yuan sakit, dan dia membuka mulutnya dan berkata, Saudara Feng, saat itu di kota Raksasaki Selatan, kami bergandengan tangan dan menghancurkan perlombaan darah. Hari ini, kita bersaudara akan bertarung berdampingan untuk terakhir kalinya. Kami akan memberi tahu anjing darah ini apa yang disebut rasa sakit bersama. Petik 2 Selesai berkata, Ye Yuan perlahan berbalik dan membawa Feng Xiaotian. Semangat juang naik ke langit. Bab 3098, Pembalikan Hebat Haha, membawa orang mati, kamu ingin bertarung berdampingan. Apakah Anda benar-benar menganggap kami, hegemoni ini, untuk menjadi dekorasi? Ye Yuan, kamu bercanda menggunakan hidupmu. Melihat Ye Yuan membawa Feng Xiaotian, blut promisee mengejek. Menghadapi pengepungan banyak alam hegemon, Ye Yuan berada dalam situasi kematian tertentu untuk memulai. Sekarang, dia bahkan ingin menggendong seseorang saat bertarung. Apakah dia bercanda? Mampu membunuh seorang hegemon sangat mengesankan. Dia mungkin bahkan tidak tahu lagi siapa nama belakangnya, kan? Heh, hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti sekarang. Bahkan jika dia keluar dari blut klut grenarai, lalu bagaimana? Dia baru saja keluar, dia mungkin bahkan belum mengetahui situasinya, kan? Di sekeliling, ada serangkaian ejekan. Penampilan Ye Yuan memang membuat mereka merasa sangat terkejut dan bingung, tetapi ini tidak menghalangi situasi secara keseluruhan. Dalam perang semacam ini yang tak tertandingi oleh orang-orang sezamannya, kekuatan setiap individu tidak cukup untuk mengubah seluruh situasi perang. Bahkan Yisue dan Mityan tidak dapat mempengaruhi perang juga. Seorang Ye Yuan belaka, apakah ada gunanya marah? Petik 2 Karena itu tidak berguna, maka cara Ye Yuan melakukan sesuatu tampak sangat menggelikan. Ye Yuan menggendong Feng Xiaotian, memandang blut promise, dan berkata, Saudara Feng, Anda mengatakan bahwa orang ini hanyalah sepotong sampah, tetapi Heaven Wan lemah dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menginjak-injaknya selama ini. Namun, pria ini masih menganggap dirinya sempurna dan suka postur. Anda selalu merawat keluhan. Hari ini, aku akan menginjak-injaknya bersama denganmu, dan biarkan dia tahu betapa sampahnya dia. Kata-kata ini sepertinya diucapkan kepada Feng Xiaotian, tetapi blut promise menganggapnya sangat menarik di telinga. Sampah. Suka postur. Dia adalah jenius ras darah. Apakah dia tidak punya modal untuk postur? Siapa itu Feng Xiaotian? Ekspresi blut promise menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, Wah, menurutmu dengan mengucapkan beberapa patah kata, kamu bisa mendorong kursi ini. Anda masih terlalu berpengalaman. Dan, pertempuran besar ini menyangkut nasib semua surga. Bagaimana itu bisa menjadi perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi? Karena kamu sudah masuk ke dalam jebakan, maka, kamu bisa pergi dan mati. Dalam pandangan blut promise, Ye Yuan mendorong, memicu dia untuk bertarung satu lawan satu. Hanya dengan cara ini Ye Yuan akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tapi dia tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan ini. Blut promise mengangkat satu tangan. Semua pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem mengumpulkan kekuatan, menunggu rilis. Hanya menunggu perintahnya dan itu akan menjadi serangan yang mengejutkan. Bahkan jika Ye Yuan memiliki tiga kepala dan enam lengan, hanya akan ada jalan yang menuju kematian juga. Menghadapi tekanan puluhan hegemoni, Ye Yuan tampak sangat tenang dan membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar. Aku memang ingin bertarung denganmu. Namun, saya tidak perlu mendorong Anda untuk bertindak. Petik 2 Itu hanya untuk melihat Ye Yuan membentuk segel dengan kedua tangan. Badai gelombang kekacauan esensi surgawi muncul dari tangannya. Astaga! Mantra itu ditembakkan ke ruang ekstrim Light Pavilion oleh Ye Yuan dengan tangan belakang. Tepat setelah itu, ruang mulai bergetar hebat. Sebuah pintu cahaya besar muncul di atas kekosongan. Seolah-olah itu adalah binatang primitif besar yang dibangunkan oleh Ye Yuan. Ekspresi Blut Promise sedikit berubah. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mungkinkah anak ini masih memiliki kartu truf? Tapi mereka sudah berjuang sejauh ini. Kartu truf apa yang masih bisa dimiliki Ye Yuan? Dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya juga. Gemuruh! Astaga! Monster dengan kepala harimau dan tubuh manusia berlari keluar dari ruang ekstrim Light Pavilion, menerkam langsung menuju hegemon ras darah. Segera setelah itu, semakin banyak monster muncul di depan mata semua orang. Upil Blut Promise mengerut, menatap monster-monster ini dengan tatapan ngeri. Masing-masing monster ini memiliki kekuatan hegemon rilem. Ledakan! 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 Di atas kekosongan, pertempuran besar yang mengejutkan segera pecah. Hegemoni monster ini, masing-masing dari mereka sangat berani, seperti mereka yang haus darah, menerkam ke arah hegemoni yang haus darah dengan hirup ikuk. Sebenarnya ada lebih dari 800 hegemoni monster ini. Kulit Blut Promise pucat pasti, dan dia berkata dengan panik, ini, bagaimana ini mungkin, lebih dari 800 monster hegemon rilem, dari mana mereka berasal. Lebih dari 800 dewa perang haus darah tingkat hegemon rilem, kekuatan mengerikan macam apa itu. Untuk sesaat, keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Penampilan mereka tiba-tiba mengubah seluruh situasi pertempuran. Serahkan orang itu padaku. Bunuh sisanya. Ye Yuan menunjuk Blut Promise dan berkata. Lusinan alam hegemon yang dipimpin Blut Promise hampir dihancurkan menjadi potongan-potongan oleh 800 monster alam hegemon ini dalam sekejap. Mereka dihidupkan kembali tanpa henti dan terus dibunuh lagi. Sepanjang jalan sampai akhir, mereka akhirnya tidak dapat hidup kembali. Bahkan jika itu adalah hegemoni puncak itu, mereka juga tidak bisa lepas dari nasib ini. Dipukul dengan hirup pikuk oleh ratusan alam hegemon, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu juga tidak berhasil. Lebih jauh lagi, semua monster ini tidak takut mati dan sangat berani. Kekuatan tempur mereka keluar dari grafik. Tak satu pun dari mereka yang mudah ditangani. Namun, monster-monster itu tidak menyerang Blut Promise, secara langsung memosongkan wilayah tempat dia berdiri. Tapi mereka benar-benar menutup area ruang yang luas ini. Blut Promise bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kulit Blut Promise pucat pasti, perasaan putus asam muncul di hatinya. Baru saja, dia masih senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah memojokkan Yeyuan. Tapi dalam sekejap, itu menjadi skenario kematiannya yang pasti. Pembalikan besar ini terlalu gila. Lebih dari 800 monster tingkat Hegemon Realm langsung bergegas keluar dari medan perang. Dampak semacam ini terlalu kuat dan terlalu mengejutkan. Di tengah pertempuran sengit, pupil mata Yisue mengerut, dan dia berkata dengan heran, Ini adalah monster-monster itu, yang garis keturunannya telah dipelihara. Bagaimana? Bagaimana mungkin mereka semua menjadi Hegemon Realm? Bukan hanya Yisue, sisi Grandbrite Jade Complete Heaven juga sangat terkejut, tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Munculnya 800 alam Hegemon ini membuat kejutan visual semakin kuat. Jelas, mereka semua tidak tahu bahwa pihak mereka sebenarnya masih memiliki kartu truf yang mengerikan. Itu monster-monster itu. Bertahun-tahun yang lalu, mereka sudah menghilang. Saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar ditempa menjadi pasukan Hegemon Realm oleh Heavenly Saint Yee. Petik 2 Luar biasa, lebih dari 800 alam Hegemon, kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh surga. Dengan mereka, kita bahkan bisa bertarung dengan ras darah. Mereka semua dianiaya oleh ras darah. Begitulah mereka menjadi seperti ini. Perlombaan darah juga tidak menyangka akan ada hari ini, kan? Ini yang disebut pembalasan hebat. Awalnya, orang-orang ini semua menyimpan tekad untuk melakukan upaya putus asa terakhir. Tapi, siapa yang tahu bahwa saat Yee Yuan muncul, itu membalikan situasi pertempuran dan menjadi pembantaian sepihak. Oleh karena itu, masing-masing dan masing-masing dari mereka sangat disegarkan, habis-habisan dan meluncurkan serangan balasan besar-besaran terhadap pasukan ras darah. Mengaum Raungan marah yang mengejutkan datang, dan monster dengan tubuh besar berlari keluar dari ruang Extreme Light Pavilion. Ini adalah yang terakhir. Zhao Yue Zhao Yue saat ini, tubuhnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Aura seluruh orangnya menjadi sangat kejam dan sangat kuat. Penampilannya membuat semua orang jatuh ke dalam kejutan yang lebih besar. Itu karena Zhao Yue saat ini sebenarnya telah mencapai grid beyond realm. Penampilannya mendorong momentum seluruh medan perang ke puncak. Kamu pergi dan bantu senior Mi Tian. Turunkan Yi Sui. Saya akan menggunakan darahnya untuk mengadakan upacara peringatan untuk saudara Feng. Ye Yuan berkata dengan dingin. Mengaum Zhao Yue mengangkat kepalanya ke langit dan meraum marah, bergegas menuju Yi Sui. Bab 3099 Tentang Setara Mundur Tanpa ragu sedikit pun, Yi Sui langsung mengumumkan retret. Menghadapi surga lengkap Grand Bright Jade yang begitu kuat, mustahil bagi mereka untuk mencapai kemenangan. Itu hanya untuk melihatnya diserang dengan tombak darah. Langit dan bumi berubah warna, berusaha memaksa Mi Tian kembali. Mi Tian hanya tersenyum dingin dan berkata, ingin pergi tidaklah mudah. Gelarku, Hegemon Space, bukan hanya nama. Asal spasial melonjak keluar, ruang di sekitarnya tampak membeku dan benar-benar padat seperti ember logam. Tombak Yi Sui ini dilahap oleh ruang tanpa akhir. Sementara itu, kekosongan di sekitarnya benar-benar membeku. Ruang beku tidak membutuhkan banyak hegemoni untuk mengambil tindakan. Kekuatan Mi Tian saja sudah cukup. Lebih jauh lagi, dengan pembekuan ruang ini, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada ras darah saat itu. Ekspresi Yi Sui berubah liar, dan saat ini, Zhao Yue tiba. Mengaum. Tubuh besar Zhao Yue dan cakar tajam yang keras tampak sangat brutal. Cakar ini sepertinya akan mencabik-cabik Yi Sui. Kekuatan suci mengamuk kental di ujung cakar. Tempat-tempat yang dilewatinya, bahkan ruang beku pun memiliki celah yang terkoyak. Ekspresi Yi Sui berubah lagi, tombak panjang berayun horizontal, berhadapan dengan Zhao Yue. Ledakan. Zhao Yue langsung dikirim terbang keluar. Tapi Zhao Yue menggambar busur tunggal di udara dan benar-benar terbang kembali lagi. Pada saat yang sama, Mi Tian juga menemukan kesempatan untuk menyerang. Ledakan. Ketiga orang itu saling bertukar pukulan. Kali ini giliran Yi Sui yang dikirim terbang keluar. Setelah bertarung dalam pertempuran ini sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Ini juga berarti bahwa situasi pertempuran telah benar-benar berbalik. Di atas kehampaan, tiga pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang perkasa bertarung dengan hiru pikuk. Gelombang energi yang meledak membuat wajah semua orang berubah. Pertempuran besar hidup dan mati ini memasuki panggung putih panas. Namun, kekuatan Zhao Yue jauh melebihi harapan semua orang. Dalam hal kekuatan, dia masih jauh lebih buruk daripada dua pembangkit tenaga listrik super ini. Tapi dia menyerang tanpa takut mati, dan kekuatan tempurnya yang mengamuk menutupi celah ini. Seberapa kaya pengalaman tempur Mitian. Dengan dia membantu di samping, Yi Sui hanya bisa menerima pukulan. Kenyataannya, Yi Sui sudah memilih untuk segera mundur. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Tetapi sulit untuk ingin melarikan diri dari tangan Mitian. Pembangkit tenaga darah ras awalnya dibantai di mana-mana, menyapu semuanya. Tapi sekarang, itu benar-benar terbalik. Pembekuan spasial Mitian, jari-jarinya sangat besar, mempengaruhi mereka juga. Bahkan jika orang-orang ini ingin melarikan diri, tidak ada kesempatan juga. Oleh karena itu, itu benar-benar menjadi pembantaian sepihak. Pembangkit tenaga ras darah berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Yuan membawa mayat Feng Xiaotian dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Blut Promise. Di sekelilingnya ada teriakan perang yang mengguncang langit. Tapi mereka berdua sepertinya terputus dari dunia. Semua orang telah mengabaikan mereka. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Bakat monster ini juga rata-rata. Bagaimana Anda bisa mengubah semuanya menjadi alam hegemon? Blut Promise berkata dengan bingung. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa yang bisa dilakukan Chaos Blutstone, secara alami saya juga bisa melakukannya. Blut Promise mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, hanya orang sepertimu, kamu berani ditempatkan dalam kategori yang sama dengan progenitor juga. Anda pikir Anda siapa? Ye Yuan masih berkata dengan tenang, jika leluhurmu tidak mengkhawatirkanku, mengapa harus ada barisan besar seperti itu? Ekspresi Blut Promise berubah, dan dia mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Ye Yuan melanjutkan, garis keturunan mereka telah direformasi sejak awal. Beberapa tahun ini, saya mengabdikan diri untuk meneliti garis keturunan dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Saya benar-benar mi kekuatan garis keturunan mereka. Mereka menembus alam juga hanyalah sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Mencapai alam hegemon bukanlah hal yang sulit. Petik 2. Ye Yuan selalu meneliti bagaimana mengembalikan penampilan dan kesadaran Zhao Yue dan yang lainnya. Tapi itu sangat sulit. Namun, dia menemukan jalan lain. Itu menemukan cara untuk terus mi garis keturunan mereka. Kemudian, Ye Yuan bahkan memperoleh lukisan Surgawi Dao. Dia mi kekuatan garis keturunan orang-orang ini dengan lukisan Surgawi Dao sebagai panduan, membiarkan mereka menerobos ke alam hegemon dalam satu pukulan. Dan evolusi Zhao Yue bahkan melebihi harapan Ye Yuan. Bakat Zhao Yue terlalu bagus. Dia yang memperoleh lukisan Dao Surgawi dapat dikatakan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian, dia diam-diam mengirim orang-orang ini ke ruang Extreme Light Pavilion. Dia bahkan tidak memberi tahu mitian mereka semua. Tentu saja, itu juga tidak berguna bahkan jika dia memberi tahu mereka. Itu hanya agar dia bisa melepaskan segel dan membiarkan monster-monster ini keluar. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Hahaha, Ye Yuan, apakah kamu tahu apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri? Hegemon Rilem tidak ada yang sulit. Kata-kata ini hanya sedikit sombong ketika orang lain mengatakannya. Tapi, ketika itu keluar dari mulut Anda, itu bodoh dan menggelikan. Anda, seorang kultifator yang berbeda, ketika Anda menerobos, itu akan menjadi hari Anda mati. Untuk apa kamu berbicara tentang alam hegemon? Belut Promise berkata dengan tawa liar. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, lihat saja bagaimana saya berbicara tentang hegemon Rilem. Astaga! Empat garis keturunan besar mengalir keluar dari tubuh Ye Yuan dengan liar, kekuatan suci meledak. Tanpa berkedip sedikit pun, Ye Yuan memukul tepat di atas. Detik berikutnya, Belut Promise masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Tapi di detik berikutnya, pupil matanya mengerut, dan dia berteriak ketakutan, empat garis keturunan roh yang benar-benar kacau. Bagaimana ini mungkin? Saat Ye Yuan bergerak, ada kejutan di seluruh langit. Bahkan gerakan Mitian juga tertunda. Garis keturunan kelas kekacauan, dia, dia benar-benar mempromosikan empat garis keturunan roh sejati yang hebat semuanya ke tingkat kekacauan. Ekspresi Long Jian berubah liar, dan dia berteriak kaget. Ini tidak mungkin. Garis keturunan tingkat kekacauan benar-benar mustahil untuk dicapai setelah melahirkan. Garis keturunan kelas kuasokeos sudah menjadi batasnya. Tapi, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bai Zi dari klan Macan Putih juga terlihat terkejut. Bukankah ini berarti kita juga memiliki harapan untuk maju ke garis keturunan kelas kekacauan? Saat Suan Tei King mengucapkan kata-kata ini, semua orang gemetar. Macan Putih, Burung Vermillion, Kura-kura Hitam Tiga Klan, semua memiliki garis keturunan kelas kuasokeos muncul. Feng King Suan mereka semua sudah memiliki harapan besar yang disematkan pada mereka. Garis keturunan kelas kuasokeos, meskipun tidak dapat mencapai ketinggian garis keturunan kelas kekacauan bawaan, tanpa diragukan lagi, potensinya jauh lebih besar daripada yang lain. Bahkan jika Great Beyond Realm sama, Feng King Suan mereka semua, kekuatan mereka juga akan jauh lebih kuat dari Luan King He mereka semua. Tapi, jika seseorang bisa mencapai garis keturunan kelas kekacauan setelah melahirkan, signifikansi itu benar-benar berbeda. Sekarang, letusan Ye Yuan telah menumbangkan pemahaman semua orang tentang garis keturunan. Kekuatan pukulannya sangat kuat. Ledakan. Menghadap ke depan, Ye Yuan membawa Feng Xiaotian dan meninju dengan keras ke perisai berwarna darah blut promise. Perisai berwarna darah berdesir, kekuatan mengerikan itu menembus. Ekspresi blut promise berubah liar, bagaimana mungkin Kaisar Sakrahaven biasa menembus pertahanan asal Hegemon puncak. Lupakan tentang menerobos, itu bahkan tidak bisa membuat mereka gemetar sedikit. Kesenjangan antara Kaisar Sakrahaven dan pik Hegemon benar-benar terlalu besar, besar sampai sulit untuk menebusnya. Tapi Ye Yuan langsung memecahkannya. Kekuatan penetrasi kekuatan suci terlalu menakutkan. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Energi darah blut promise melonjak, dan dia juga melakukan pukulan yang sama. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, kedua orang itu bertukar pukulan. Bang! Kekosongan meledak. Kedua orang itu terbang mundur. Ye Yuan mundur seribu langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri teguh. Dan karena blut promise terlalu tergesa-gesa, dia langsung dihancurkan terbang oleh pukulan dari Ye Yuan. Kemudian dia merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya. Blut promise bergidik dan buru-buru menstabilkan sosoknya, menghindari aura kuat itu. Namun, ekspresinya sangat jelek. Pukulan ini barusan, dia setara dengan Ye Yuan. Bab 3100, bunga ilusi mengubur dewa. Sangat kuat. Dia, dia benar-benar bisa berdiri sampai hegemon puncak memiliki yang setara. Ini juga terlalu mengerikan. Kaisar Sacra Heaven versus Peak Hegemon, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Jika dia benar-benar menerobos ke alam hegemon, betapa hebatnya itu. Kemungkinan besar, bahkan progenitor tidak akan bisa menahannya juga. Hampir semua pembangkit tenaga darah ras gemetar. Apa yang dilanggar oleh pukulan ini adalah aturan sejak dahulu kala, sangat menakutkan mereka. Bakat kuat dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan cukup untuk membuat segudang dunia bergetar. Dia melihat Blut Promise dan berkata dengan dingin, puncak hegemon juga tidak lebih dari ini. Sekarang, saya akan bertarung berdampingan dengan saudara Feng. Apakah Anda masih memiliki keberatan? Petik 2. Wajah Blut Promise sudah lama menjadi hitam seperti dasar pot. Ketika Ye Yuan membonceng Feng Xiaotian, itu tampak sangat menggelikan. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membalaskan dendam Feng Xiaotian. Itu karena dadu sudah dilemparkan. Tetapi dalam sekejap mata, Ye Yuan menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain, secara langsung membalikkan situasi pertempuran, mengelilingi Blut Promise dan mengubah Blut Promise menjadi kura-kura di dalam toples. Sampai sekarang, orang-orang juga tidak berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Blut Promise. Lagipula, Blut Promise bukanlah orang biasa. Dia adalah jenius ras darah, hegemon puncak yang kuat. Kelompok hegemoni puncak diperintahkan olehnya. Ini cukup untuk melihat statusnya dalam ras darahnya. Tapi Ye Yuan memberitahu dunia betapa kuatnya dia hanya dengan satu pukulan. Memerangi hegemon tidak membutuhkan seseorang untuk berada di alam hegemon sama sekali. Tiba-tiba, aura Blut Promise berubah, dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah kekuatanku yang sebenarnya? Bahkan jika Anda bisa melompati alam dan bertarung, lalu bagaimana? Ingin mengalahkanku? Hati-hati karena itu akan mengorbankan nyawamu sendiri juga. Pada titik ini, dia tidak lagi memendam mentalitas untuk beruntung. Dia sudah memiliki kesadaran bahwa ini adalah situasi kematian tertentu. Tidak mungkin membuat Ye Yuan melepaskannya. Seekor binatang buas di teluk akan melakukan pertarungan putus asa. Karena itu masalahnya, dia secara alami harus berjuang mati-matian. Selama dia membunuh Ye Yuan, dia akan mendapat untung juga. Blut Promise saat ini tampaknya mencapai kehidupan baru. Bahkan temperamen seluruh orangnya berubah. Dia jauh dari masa untuk memulai, momentumnya mengejutkan. Hanya saja dua orang muncul dalam hidupnya, satu Feng Xiaotian dan satu Ye Yuan. Ini membuatnya menjadi agak jengkel dan agak kurang percaya diri. Tapi, di ambang keputus asaan, darah panas di tulangnya sudah benar-benar terstimulasi. Melihat adegan ini, banyak orang mulai khawatir. Orang ini tidak akan bermain api dan membakar dirinya sendiri, kan? Blut Promise, orang ini, bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Kekuatan tempurnya yang meletus, setelah semua cara mundur terputus, pasti akan sangat mengejutkan. Ketika Yang King melihat adegan ini, dia berkata dengan agak khawatir. Feng King Xuan menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, orang ini suka main-main. Kemenangan jelas ada dalam genggaman, tapi dia bersikeras untuk menunjukkan kemampuannya. Yang King menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti. Beberapa hal harus dilakukan. Jika itu aku, aku juga akan sama. Feng King Xuan mengerutkan kening, matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Dia memang tidak mengerti, tapi dia sangat mengkhawatirkan Ye Yuan. Saat ini, Yang King dan Feng King Xuan telah melangkah ke alam hegemon, kekuatan mereka sangat hebat. Namun, di bawah pertempuran hebat semacam ini, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Pada saat ini, mereka semua menderita luka berat, tetapi mereka masih membunuh musuh dengan berani. Dalam waktu singkat, momentum mengesankan Blut Promise langsung naik ke puncak hegemon puncak. Dia hanya setengah langkah dari hegemon tertinggi juga. Satu kelopak berwarna darah demi satu tumpah dari tubuh Blut Promise, tersebar di langit dan bumi. Segera, bunga darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Astaga! Bunga darah melayang lurus ke arah Ye Yuan. Ye Yuan mengelak sedikit, menghindari bunga darah. Uci! Sebuah luka benar-benar terpotong di wajah Ye Yuan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia jelas baru saja menghindari bunga darah tetapi dipotong. Uci! Sebuah luka juga dipotong di bahu Feng Xiaotian, darah segar mengalir ke bawah. Hati Ye Yuan menjadi sedikit dingin. Bunga darah ini tidak sederhana. Dia memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berpikir mengapa kamu terluka ketika kamu dengan jelas menghindari bunga penguburan dewaku? Ye Yuan tidak menjawab. Blut Promise sepertinya tidak memiliki niat untuk membiarkannya menjawab juga, dan melanjutkan, langkah ini disebut Dewa Pengubur Bunga Ilusi. Ini adalah kemampuan surgawi yang saya pahami ketika saya menerobos ke puncak hegemon. Bahkan Feng Xiaotian belum pernah mencoba gerakan ini sebelumnya juga. Langkah ini berasal dari pemahaman seumur hidup saya. Alami dengan baik. Ye Yuan, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Jika Anda memerintahkan mereka untuk membunuh saya, tidak akan ada konsekuensi saat ini. Sekarang itu sudah terlambat. Jika aku sekarat, kamu juga harus dikubur dalam kematian bersamaku. Tiba-tiba, Blut Promise menjadi brutal, dan ekspresi semua orang berubah. Bunga darah yang memenuhi langit menyapu ke arah Ye Yuan dengan hirup pikuk. Blut Promise mengatakan bahwa sudah terlambat. Itu karena Ye Yuan saat ini sudah sepenuhnya dikelilingi oleh bunga pengubur dewa dan tidak bisa keluar sama sekali. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah, sosoknya langsung berubah menjadi bayangan, menghilang. Off. 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 Di atas kehampaan, suara pisau tajam yang merobek daging dan darah akan terdengar dari waktu ke waktu. Ekspresi Yang King berubah drastis, dan dia berkata, tidak bagus, Ye Yuan dalam bahaya. Asal spasialnya sebenarnya sedang ditahan. Petik 2. Bunga darah yang memenuhi langit menari dengan liar, memberi orang perasaan yang menakjubkan. Namun di tengah keindahan yang menakjubkan ini, niat membunuh saling silang, membuat orang merasa merinding. Semua orang merasakan kekuatan gerakan ini. Semua orang tahu tentang sarana spasial Ye Yuan. Tapi di sini, Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki kelonggaran untuk melepaskannya. Upil Klutmon mengerut, dan dia meraung liar pada para pejuang garis keturunan itu, apa yang kalian semua masih tunggu. Serang bersama dan bunuh Blut Promise. Di antara para pejuang garis keturunan, sudah ada cukup banyak yang mendapatkan kembali kecerdasan mereka. Itu hanya untuk mendengar beberapa raungan liar. Prajurit garis keturunan yang terdiri dari hegemoni dimobilisasi. Ekspresi Blut Promise sedikit berubah, tetapi segel di tangannya menjadi lebih fantastik. Tidak dibutuhkan. Di tengah bunga darah terdengar teriakan dingin Ye Yuan. Sebuah sosok muncul. Ketika semua orang melihat Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Pakaian di tubuh Ye Yuan diiris menjadi pita. Beberapa kulit yang terbuka terkelupas dan dagingnya terkoyak. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mereka yang memiliki mata tajam bahkan dapat melihat bahwa sesuatu tampaknya menyebar di dalam daging dan darah itu, mencoba untuk merusak mereka. Dibandingkan dengan Ye Yuan, sebenarnya hanya ada sedikit luka di tubuh Feng Xiaotian yang ada di belakangnya. Sangat jelas, sebagian besar serangan diblokir oleh Ye Yuan dengan tubuhnya sendiri. Hahaha, setia banget sama kakak. Feng Xiaotian hanyalah orang mati. Tetapi Anda sendiri lebih suka menerima baptisan bunga penguburan dewa daripada membiarkan orang mati ini terluka. Betapa menyentuh. Betapa. Bodohnya sampai ekstrim. Ketika Blut Promise melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa liar. Tindakan Ye Yuan benar-benar menggelikan di matanya. Membawa orang mati dan mengatakan bahwa dia ingin bertarung berdampingan. Sekarang, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia lebih suka menderita luka serius daripada membiarkan orang mati menderita sedikitpun bahaya. Apakah ini yang disebut kesetiaan? Ini disebut kebodohan. Ye Yuan menatapnya dan masih berkata dengan tenang, bagaimana orang sepertimu bisa mengerti apa itu cinta persaudaraan sejati? Blut Promise tertawa keras dan berkata, saya mengerti. Tentu saja saya mengerti. Yang disebut cinta persaudaraan adalah berangkat ke mata air kuning bersama-sama. Karena itu, Anda dapat berangkat bersama dengan Feng Xiaotian. Kursi ini akan mengantarmu pergi. Gelombang asal ledakan tiba-tiba mengalir deras dari tubuh Blut Promise. Dia membakar kekuatan hidupnya. Di atas kehampaan, kepadatan bunga penguburan dewa menjadi sangat menakutkan, hampir menutupi langit dan menutupi matahari. Seluruh orang Ye Yuan benar-benar tenggelam. Ketika semua orang melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah dengan liar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.